Hai teman-teman semua assalamualaikum nama gue Raffi Daujaya kali ini kita akan lanjut main game lagi teman-teman yaitu kode keras buat cowok dari cewek part 31 wuh udah banyak banget gue bilang lagi sekali lagi sorry banget untuk teman-teman yang nunggu video games yang lain atau video musik atau yang lain lah pokoknya video video yang lain sorry banget ya nanti tunggu gilirannya aja ya kan karena banyak genrenya di channel youtube gue ini yaitu ya ada games ada musik-musik juga banyak banget ada vokal cover bass drum segala macem DJ ada lalu ada review vlog lalu ada sulap juga ada magic jadi ibaratkan ku ada empat berarti ada empat grup atau apa ya ibaratkan bukan fans juga sih lu juga jangan nggak usah nge-fans-fans lah ke gue mah gak pantas lu kalau nge-fans ke gue kalau nge-fans mendingan ke Ustadz ke Pagiai itu by the way mohon maaf kalau yang non muslim jadi ya udah kita temenan aja lah ibaratkan geng motor luar negeri ya kan brotherhood ya kan persaudarannya tuh kuat jadi misalkan ada empat kategori apa nih berarti ya ya mungkin penggemar ya supaya ya sama aja sih fans ya tapi bahasa gampangnya mungkin ada empat penggemar di channel youtube gue ada yang suka musik game segala macem ya jadi kalau gua lagi bikin video games ya yang tiga ini harus mengerti lah ya karena gua kan harus menghibur empat grup ini ya kan empat grup ini ya ganti-gantian berarti gitu loh gua kalau lagi bikin video game ya yang tiga ini harus ngerti toh lagi nanti gua kalau lagi bikin video musik ya yang suka video game juga harus ngerti gitu ya kan nanti kalau udah waktunya gua bisa bikin video game ya gua bikin gitu oke seperti biasa udah tiga part ya gua pening lama mulu sorry karena itu perlu dijelaskan juga dan untuk adik-adik yang masih kecil juga jangan nonton pokoknya jangan nonton video ini maksudnya ya kalau video-video yang lain boleh cari aja video game gua yang lainnya banyak udah channel youtube gua kalau video game ini silahkan ditutup close kalau yang masih kecil karena saran dari gua kalian jangan dulu boleh pacaran oke kalau untuk yang sudah udah dewasa boleh kalau menonton tapi nonton dari part 1 saran dari gua supaya ngerti alur ceritanya karena seru banget oke langsung saja kita mulai bro udah lama banget udah 2 menit tau lu bang ngomong lu lu ya kan itu penting gitu lanjutkan voli yoo kayaknya sih 2 tempat lagi nih kita di part sebelumnya ketemu si Pak Muir iya kan akhirnya lu berdua sampai di gore kita main cepet disini karena di part sebelumnya sudah melewati percakapan ini temen-temen masuk ke gore nah disini kita ketemu kepala sekolah kita dan disini kita saling udah kemarin tapi di depannya di dalamnya ada jawaban lain pura-pura gak kenal langsung gak bisa kita coba kabur daripada gua diinterogasi mendadak mending gua kabur aja kemudian lu pelan-pelan jalan pergi ke luar minimarket hei kok diajak ngomong sama guru malah langsung nyalonong gitu aja gak sopan ya kamu kamu mau madol ya iya eh enggak pak alah bohong udah keliatan banget kamu udah bawa-bawa makanan banyak banget itu pasti mau madol terus ngumpul kan sekarang ikut saya balik ke sekolah kita ke BK yaaa berarti yang kedua ketiga langsung gagal temen-temen kemudian lu disuruh pulang sama capsack hmm disuruh pulang katanya ke BK oke kita coba lagi temen-temen by the way ini dimana video ini gua buat gua rekam malam minggu aduh main malam minggu main game ini bikin baper tau gak orang mah malam minggu pacaran main jalan ini gua aduh sedih banget tapi ada yang lebih sedih lagi temen-temen ya kan apa coba punya pacar tapi gak diajak main malam minggu gitu udah putusin aja pacarnya kenalan sama gua sih nih gua jomblo nih gaya bercanda temen-temen tau tuh bener lagi aduh yang terpada marah ke gua bang gara-gara lalu nih gua diputusin ya elah salim ya kan saya lagi dispen temen-temen yang atas temen-temen dan pingin ikut turnamen volley terpaksa ngerang lagi dah maafin gua ya wahai bapak gapsek tercinta saya ikut turnamen volley pak oh kamu ikut turnamen volley iya pak ya sudah kalau begitu semangat ya buat kalian saya juga nanti akan nonton kalau urusan saya sudah selesai waduh kalau dia nonton si adit gak main gimana oke pak makasih ya kalau begitu saya duluan ya pak takut ditungguin temen-temen saya oke feeling gua nanti ketemu lagi sama pak muer ini nih pak muer pak muer setelah itu lu balik ke GOR dan masuk ke dalam oke temen-temen lolos tapi harus bohong gak boleh ditiru ya usah tau gak suasana GOR begitu ramai dipadati siswa SMA dari berbagai sekolah gua deh gua ramai juga gua duduk dimana nih nah itu ada satu yang kosong gua mesti cepet-cepet nih lantas lu langsung buru-buru berlari ke arah kursi tersebut namun tiba-tiba bruk aduh eh sorry lu gak apa-apa begitu dia menoleh ke arah lu lu kaget melihat wajah yang begitu familiar begitu pun dia huh? Dewi? huh? adit ya ampun udah lama banget gak ketemu ini siapa mak? si adit oh gitu duh duh kok kita jadi canggung gini ya he kita dulu gak gini deh waduh iya nih kayaknya temen-temen mantannya nih kamu juga ngomong lu gua gitu ke aku gak biasa aku he 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 problematika ini ya kan pacaran orang Jakarta setelah putus masih mau ngomong aku kamu atau lu gua ya kan maaf maaf aku gak ada maksud apa-apa kok santai aja ya dit be yourself aja eh eh iya hmm oke hmm jadi kamu kesini ada rangka apa? nonton turnamen volley juga oh gua kesini hmm nemenin pacar nonton turnamen yang atas deh jujur ya kan oh pacar kamu yang mana? lagi tanding volley juga iya itu yang baru mau nunjuk lala yang mana tau tau doi udah melotot aja ke arah lu berdua udah kayak Susana minta sate mampu ya kan gua bilang juga apa dit oh oh yang itu ya kayaknya lagi ngeliatin kita nih sampe melotot gitu kayaknya dia gak suka deh aku ngobrol gini sama kamu aku pindah deh ya ya iyalah udah lu abis duplototin lala hubungan lu sama Dewi juga makin runyam iya bodo amat ya kan kalo udah mantan mah ya udah fokusin aja ya kan sama wah gitu loh aduh mulai rumit ya kan berarti kita tetep tetep jawaban yang tadi aja temen-temen hmm uset panjang amat nemenin pacar lah lah ternyata langsung ya temen-temen aduh sorry temen-temen berarti langsung yang kedua kepanjangan juga sih tadi percakapan jadi kirain gua ada jawaban-jawaban lain dulu ternyata langsung gitu ya awalnya ya dan gua kasihkan baca juga ya kan jadi gak inget tadi berarti langsung kedua temen-temen berarti nonton turnamen nah ini iya nonton volley juga lu sendiri gimana oh gitu sama dong aku juga oh gitu hee ngomong-ngomong kamu sendirian aja oh sama pacar ntar kalo gua bilang gitu si Dewi ini yang mana ntar lagi melototin lagi gagal lagi ya temen-temen kalo ngomong sendirian parah banget bohong coba dulu yang bawah ya temen-temen tapi please jangan ditiru ya kan kalo udah setia setia satu ya kan iya sendirian hee oh gitu lu gimana sendirian juga temen-temen lu mana temen-temen aku lagi pada jajan di luar hee oh gitu uh dit ya aku mau nanya nanya apa kok aku susah ya ngehubungin kamu aku beberapa kali ngechat kamu tapi gak pernah kamu bales ya iyalah udah punya pacar waduh jawab apaan nih disuruh cewek gua emang kenapa gak boleh maaf aduh ini kayaknya harus bohong deh temen-temen kalo mau bener jawabannya soalnya tadi kan kita ya ngomongnya gitu ya kan di awal gue lagi nonton voli gitu bukan lagi nemenin pacar ya kan jadi kita coba yang bawa dulu deh hmm maaf tapi aku harus ngapain minta maaf oh kamu ngeblok aku ya hmm aku paham kok dit pasti kamu mau jagain perasaan pacar kamu kan wajar kok dit aku ngerti tapi si dewi ya mukanya gitu senyum tapi pasti ya perasaannya tuh sakit ya kan ya tapi paling enggak aku hari ini bisa ketemu kamu lihat kamu kayak gimana itu udah cukup buat aku setidaknya tahu kamu baik-baik aja wuuh cuci itu ngomongan kayak gitu bikin ini banget bikin maksudnya ya kalo mantan gitu ya kan bikin kangen lah gila lalu aduh jadi gak enak tuh kan saat sedang ngobrol tiba-tiba seisi gor dikagetkan dengan suara keributan yang berasal dari pinggir lapangan eh ngomong-ngomong itu di bawah ada apa ya rame gitu hah mana itu yang di deket pinggir lapangan ada cewek lagi berdiri di depan wasit marah-marah feeling gue si lala nih pacar kita nih sampe ditarikin temen-temannya gitu lah itu masih lala tuh kan itu cewek gua wik hah serius iya itu cewek gua oh gitu yaudah coba gisana samperin kayaknya dia kena masalah gitu tapi ngapain coba itu kan urusannya dia nanti ngomong nanti ngomong apa maksudnya tiba-tiba nyamperin kan awkward banget ya kamu coba tanya ke dia aja ada masalah apa dit ya iyalah samperin dia pasti butuh support kamu tuh udah sana gih bener juga yaudah ini gua turun dulu ya wik oke dit tapi si dewek ini ya tegar juga kenapa dia udah punya pacar juga kemudian lu turun tangga dan nyamperin lala yang lagi ribut sama wasit keributan ini terjadi karena lala dan timnya nganggup wasit gak adil dalam penilaian dan jelas hal tersebut bikin lala marah disana pacar kita juga buset dah marah ke siapa-siapa berani berarti akibat diri amarahnya tersebut si isi gorong menyorakinya karena dianggap terlalu ngegas permainan pun ditunda sejenak sampai suasana kembali kondusif ya kenapa kamu gak apa-apa kan ini nih wasitnya gak adil banget gak adil kenapa dari tadi aku sama tim aku udah nyetak skor padahal dan kita tuh yakin banget kalau itu tuh masuk eh tapi malah gak dihitung udah gitu tadi beberapa teman aku kena pelanggaran juga padahal dia gak salah apa-apa udah aku mau workout daripada dicurangin begini terus menang gak capek iya yah waduh kayak jangan dong masa gitu aja nyerah iya sih kayaknya ada yang ganjil yang atas deh kayak jangan dong masa gitu aja nyerah maksud kamu apa nyerah aku sama tim aku tuh capek dicurangin kayak begini terus coba dong pikir ini tuh ngerugiin tim aku banget kamu tuh harusnya ngertiin posisi aku sekarang terus kamu mau ngecewain satu sekolah kamu udah sejauh ini loh masa mau nyerah ya udah terserah kamu aja hmm yang mana ya yang kesatu nanti marah gak ya yang satu deh temen-temen terus kamu mau ngecewain satu sekolah yang udah ngedukung tim poli ha hmm kamu gak pernah ngertiin aku yaa gak lo berat lala malah pergi keluar gue karena merasa lo gak ngertiin dia hmm gimana ya by the way ini ngulangnya mudah-mudahan mudah-mudahan langsung disilah lah ya please ayo dong suasana girl begitu ramai yaa dari si dewi temen-temen temen-temen kalo mau cepetin boleh deh silahkan takut bosen hmmm nonton turnamen dan untuk yang sudah pernah mainin game ini please jangan kasih tau jawabannya yang bener ini Kak jangan ya ntar gak seru jadi biar saja aku coba sendiri mana nih aduh panjang banget nah ini dia berarti ini tetep yang atas eh jangan dong masa gitu aja nyerah kamu udah sejauh ini loh masa mau nyerah tapi aku juga khawatir kalo ujung-ujungnya tim kita bakalan tetep kalah siapa bilang kok kamu ngomongnya gitu sih yang kedua deh terus ini kita langsung pulang kamu di saat kayak gini masih aja mikirin jalan-jalan ya iyalah pulang mau kemana lagi udah cepetan bawa aku pulang nah perasaan kok si Adit ngomong gitu langsung ya lalu seketika ngambah karena lu gak mikirin perasaannya dia gak jelas gitu lu yang gua tap sama jawabannya si Adit ngomongannya si Adit si Adit ngomongnya jadi kita langsung ini pulang lah kan tadi pilihannya bukan itu ya apa ini kali ya ngebak kali ya hmm berarti harus di patch dong ngerjain gitu loh hmm nonton turnamen iya sendirian lagi black juga ya si Adit ngomong sendirian tapi tiba-tiba ngaku disini gitu loh itu pacar gua berarti kita tetep yang atas temen-temen kita cobain nih disini hmm eh jangan dong masa gitu aja nyerah kamu udah sejauh ini loh masa mau nyerah siapa bilang siapa yang berani ngomong kayak gitu kurang ajar banget padahal pacar aku yang catik ini jago banget main volley nya gak mungkin kalah lah aku yakin pasti menang wah ayang mah bisa aja eh ku malah nangis sih udah pacar aku gak boleh nangis nanti cantiknya luntur ayo semangat semangat ah aku makin kejer nih nangis ya makasih ya sayang udah nyemangatin aku aku bakal berusaha lebih keras lagi nah itu baru pacar aku sekarang Lala udah semangat lagi kemudian dia pun melanjutkan permainannya yeay pertandingan kembali memanas setelah tim SMA lain berhasil unggul dengan skor 2 4 2 3 bisa tipis banget tidak sampai disitu Lala dan timnya semakin gencar memperebutkan poin hingga pada akhirnya teet tim volley Lala tidak berhasil masuk ke babak selanjutnya alias kalah dengan pencapaian skor 2 4 2 6 yaa kalah hah yang bener selisihnya tipis banget gile eh bentar tapi si Lala si Lala langsung masuk ke ruang ganti tanpa ngirauin lu lagi lu langsung buru-buru nunggu di depan pintu gue buat nyegat Lala karena takut dia langsung pulang duluan karena udah galau gak ketulungan mana ya si Lala akhirnya lu lihat si Lala lagi berjalan lesu ke arah luar wah yang wah yang ya kasihan hei mainnya lonong aja tolong aku lagi bener-bener gak mau diganggu terus aku ditinggalin gitu terus kamu pulang naik apa terus ini kita langsung pulang yang atas deh terus aku ditinggal gitu kamu kan ada motor bisa pulang sendiri lah ya deh sana pulang duluan aku mau pulang sendiri aja ya ampun galau berat lala malah pergi keluar gue karena merasa lu gak ngertiin dia dan by the way gua ngulangnya dimana ya masa iya dari si Dewi please dong jangan dari selesai ini dong dari selesai salah ya ampun temen-temen dari si Dewi Meg dari si Dewi gak tuh dia daripada kelamaan nanti mendekati durasi 20 menit jadi kita lanjut saja di part berikutnya oke makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum